Intro Saya sudah menikah selama 11 tahun Dan dari rahim istri saya dan cari itu Lahir seorang anak Saya sepertamanya Karena Sastrawan dan dramawan Putul Jaya Menggelar monolog tentang sikap nasionalisme Di hadapan penonton dan tamu undangan Yang memenuhi Balai Rumawat Pajajaran Pada bidangan seni budaya Rumawat Pajajaran Sabtu 3 November 2011 kemarin Di Kampus Unpat Jalan Lipatiukur Nomor 35 Bandung Di samping kegembiraan saya Memperoleh seorang istri Sunda yang cantik cerita Saya juga sangat kecil Pementasan yang berlangsung pada siang hari itu bercerita tentang seorang anak yang jenius Yang karena nasionalismenya yang tinggi menolak tawaran beasiswa dari sekolah internasional Anak tersebut bernama Karna Anak yang gila main komputer Makan pun dia tidak peduli Main sama temannya tidak peduli Segalanya dia tidak pedulikan Yang paling penting adalah komputer Di saat menjelang ujian nasional Karena tetap saja bertapa di depan komputer Sehingga orang tuanya cemas karena ia tidak mampu belajar di saat ujian nasional sudah menjelang Meskipun tidak pernah belajar Selesai ujian terjadi keajaiban ternyata nilai rata-rata Karna 10 Hal tersebut membuat semua orang terkejut Heran dan kemudian kagum Sehingga membuat sebuah sekolah internasional datang melamar Karna untuk diberikan beasiswa Dengan syarat Karna mau dites kali lagi Mempertikan bahwa putra Bapak jenius sejati Orang tua mana yang tidak akan terkampar Kalau seorang-orang yang mendirikan sekolah sepergalasi itu memuji anaknya Terlalu dites lagi Jadi diterima Pak? Diterima dengan setan hati Kami akan menyebut anak Bapak kira-kira satu minggu lagi Setelah dites ternyata luar biasa Karena memang anak jenius Maka datanglah pengurus sekolah favorit untuk menjemput Karna Tapi Karna menolak dengan alasan Meskipun sekolah itu sangat bagus Tapi di dalam kurikulumnya tidak tercantum ada pelajaran sejarah Indonesia Saya orang Indonesia Saya mau jadi orang Indonesia Kok gimana saya bisa jadi orang Indonesia Kalau tidak ada pelajaran sejarah Indonesia Tidak Saya tidak bisa masuk ke sekolah yang tidak memajarkan sekolah Indonesia Saya tidak mau masuk sekolah yang tidak memajarkan sejarah Indonesia Sebab saya ingin menjadi orang Indonesia Maaf Terima kasih Pementasan Ketuju Jaya Pementasan yang menarik adalah Di akhir orang kali Ternyata ada hubungannya dengan pembelajaran sejarah Pernyataan yang terakhir Bahwa karena tidak mau sekolah Di sekolah unggulan tersebut Karena di sekolah itu tidak diajarkan bahasa dan sejarah Indonesia Itu pernyataan yang menyentil kita semua Dan ini memang harusnya jadi pembelajaran buat kita Bahwa barangkali kita sudah mulai berkembangkan sejarah Dan sudah saatnya kembali ke sejarah Indonesia Selesai kesuksesan pementasan monolog Rektor Unpad Profesor Ganjar Kurnia Dan Putri Jaya berdiskusi dengan para penonton Tentang sejarah Indonesia Karena bahwa sejarah itu seringkali Itu adalah tergantung kepada siapa pemenang Atau juga siapa rezim Tapi saya kira kita Kalau kita ingin memperdalam bagian-bagian itu Maka kita mempunyai kisi-kisi tersendiri Apakah sejarah yang dikemukakan itu adalah sejarah kepentingan pribadi Sejarah kepentingan rezim Ya alatnya tiada lain Yaitu alat yang digunakan di dalam metodologi sejarah itu sendiri Pernomo Siddiq, Unpad TV, melaporkan